Selamat pagi, perkenalkan nama saya Immanuel Pujilama NIM 2003020198 Kelas C semester 1 Apa itu Sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan idmiah tentang perlaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat Sosiologi memeriksa kekuatan struktur dan kelembagaan untuk membentuk kehidupan sehari-hari perilaku dan nilai kita dalam melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut Sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial interaksi, dan masyarakat Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi Antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat pada industri Ekonomi Mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa Memahami kehidupan masyarakat global Globalisasi mengacu pada keterkaitan diantara orang-orang di seluruh dunia Ini adalah proses di mana barang informasi, orang uang komunikasi, mode untuk bergaya, bergerak melintas batas negara Kesadaran global juga membantu kita untuk mempertanyakan kesalahpahaman budaya dan stereotip media tentang orang-orang yang tinggal di negara budaya yang sangat berbeda dengan budaya Sosiologi dan berpikir kritis Berpikir secara sosiologi adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian idea, pernyataan, dan informasi secara objektif Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat Pokok bahasan yang akrab bagi kita semua Jenis idea Sebuah model konseptual tipologi yang dibangun dari pengamatan langsung sejumlah kasus tertentu dan mewakili kualitas esensial yang ditemukan dalam kasus tertentu Sosiologi melintasi Atlantik Menurut Letius F. Ward Sering dianggap sebagai sosiologi Amerika sistematis pertama Dia berusaha untuk mensistematis ide-ide teoritis utama dan membedakan antara apa yang disebut sebagai sosiologi murni Fungsi struktural Masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung yang kesemuanya harus memenuhi fungsi-fungsi tertentu agar dapat beroperasi dengan baik Konflik Masyarakat adalah area sosial di mana berbagai kelompok dengan nilai dan kepentingan masyarakat yang bertentangan bersaingan untuk mendapat sumber daya yang langka terutama kekayaan, kekuasaan, dan prestasi Sosiologi terapan Menggunakan prinsip-prinsip sosiologi, cita-cita sosial, dan etis pertimbangan untuk mewujudkan masyarakat Paradigma Seperangkat asumsi dan ide yang memandu pernyataan penelitian, metode analisis, dan interpretasi, dan pengembangan teori Pendekatan pelabelan Sudut pandang teoritis lain dalam intrikuisme simbolik yang pendekatan perabelan yang berpendapat bahwa Orang-orang melampirkan berbagai label pada perilaku, individu, dan kelompok tertentu untuk menjadi bagian dari identitas sosial mereka dan membentuk sikap orang lain tentang dan tanggapan terhadap mereka Fungsi Manifest dan Latin Sosiologi kontemporer yang menggunakan perspektif fungsi struktural Membedakan antara dua fungsi nyata Konsekuensi yang diharapkan atau diinginkan dari institusi sosial dan fungsi Latin Konsekuensi yang tidak disengaja atau tidak diakui dari institusi sosial Sebagai contoh, mari mempertimbangkan pendidikan yang lebih tinggi Fungsi nyata yang dijelaskan pada pendidikan tinggi adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan Dan mempersiapkan siswa untuk hidup dan masyarakat industri yang kompleks Dysfungsi Cara umum untuk mendapatkan pengetahuan adalah melalui pengalaman yang mengandalkan pelajaran coba-coba Salah satu penulisan teringat saat ini bahwa mencari seorang petani Horde lama sementara dua puternya mereka berusia lima tahun bermain dengan kura-kura kecil Sains Pengetahuan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui observasi langsung dan sistematis Populasi yang lebih besar dan heterogen Semakin banyak keragaman, keyakinan Dan karenanya semakin banyak perbedaan kebenaran, ketidakbenaran, dan bahkan ajaran sesat Akan tetapi keyakinan mampu melalui tradisi Karena sering didukung oleh komitmen Sosiologi dan pengetahuan ilmiah Dalam upaya untuk menunjukkan kredibilitas ilmiah mereka Para ilmuwan sosial dan perilaku menekankan prosedur penelitian yang canggih dan teknik statistik Untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mentafsirkan data Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena tertentu Agar dapat memprediksi dan mengontrol hasil dalam situasi tertentu yang lebih akurat Alasan induktif adalah penggunaan observasi khusus untuk membangun pemahaman Alasan deduktif dimulai dengan pengamatan mesin dan sampai pada kesimpulan umum Metode ilmiah Kebanyakan studi sosiologi mengikuti pedoman umum yang diuraikan dalam delapan langkah Metode ilmiah yang memberikan kerangka sistem untuk memandu penelitian Yang pertama, pernyataan masalah Langkah pertama dalam penelitian sosiologi adalah membuat pernyataan penelitian Yang kedua, review literatur Setelah menyatakan masalah penelitian untuk menggambarkan apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut Yang ketiga, pengembangan hipotesis atau pernyataan Berdasarkan apa yang telah diketahui tentang suatu topik Maka peneliti menggambarkan hipotesis yaitu pernyataan proposional tentang hubungan antara konsep atau varabel yang diteliti Yang keempat, pilihan desain penelitian Untuk menguji teori dan hipotesis atau untuk mencapai tujuan penelitian Sosiologi mengumpulkan data, fakta, dan informasi Beragam metode penelitian dapat digunakan Termasuk analisis sekunder terhadap data yang terjadi Yang tersedia Percobaan, survei, dan penelitian lapangan Seperti wawancara, grafis, observasi, partisipan, dan studi kasus Terima kasih telah menonton!